Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Alia Zahra dari kelas 11.43 SMA Negeri 6, Kota Bandung Guru Bahasa Indonesia, Ibu Eka Purnama Sari Disini saya akan membacakan teks monolog yang saya dapatkan Selamat menyaksikan Mencintai diri sendiri Ternyata Tidak mudah seperti apa yang aku bayangkan Setiap aku mencoba Untuk membangun kepercayaanku Selalu ada seseorang atau sesuatu yang membuatku jatuh lagi Aku selalu khawatir Dengan pandangan orang lain kepadaku Aku selalu mencoba Melihat diriku di mata orang lain Senyum kau memudar Air mataku menetes Memandang hadiah indah yang seharusnya Tak pernah aku sesal Aku harus mencintai diriku sendiri Tuhan Mengapa Mengapa hal itu sangat sulit bagiku Apakah aku kurang bersyukur Apakah Aku manusia yang tak pernah Mengindahkan segala rahmat Tuhan Aku tugas Aku Terakhir buruk rupa di dunia ini Aku rasa kita hanya terperangkap dalam masyarakat yang selalu mengakimi Aku pun sadar bahwa tidak ada kekurangan dan kelebihan Yang ada diri setiap orang yang sudah mempunyai porsi masing-masing Aku hanya perlu fokus pada apa yang ada dalam diriku Aku sadar tidak akan ada orang yang mencintai sebelum dirinya mencintai Aku memuatkan hati, memuatkan tekan bahwa siapapun aku Aku harus mencintai diriku sendiri Aku perlu sesekali melatangkan cinta kepada diriku sendiri Bukankah hal egois jika harus berhakian terhadap diri sendiri Dan membuat kebahagiaan menjadi profitis itu adalah kebetulan Dan aku selalu belajar mencintai diriku sendiri Biarkan masalah yang menjadi maskuat Aku akan dikira maafkan siapapun yang sudah menyakiti hati Aku akan membangkit menciptakan hal yang sangat indah Dan terima kasih telah mencintai Yang sudah mencintai Hanya segitu teks monolog yang dapat saya bacakan Mohon maaf bila ada kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah mencintai